Dari taat pribadi kita beralih ke kasus Gatot beraja musti pemirsa setelah menjalani pemeriksaan selama 12 jam, kepolisian mendapatkan keterangan baru dari Gatot. Kepolisian menyebutkan Gatot mengaku terlibat dalam hubungan menyimpang dengan para pengikutnya. Akhirnya mantan ketua Parfi ini mengakui dirinya juga melakukan praktik seksual menyimpang kepada pengikutnya. Pengakuan ini terucap setelah polisi Polres Mataram memeriksa Gatot selama lebih dari 12 jam. Pengakuan ini adalah buntut dari pemeriksaan terduga korban berinisial CTP. Sebelumnya dalam pemeriksaan yang dilakukan di Jakarta, CTP mengaku diperkosa Agatot hingga melahirkan seorang anak. Penyidik bahkan membongkar fakta yang selalu disangka Gatot. Ia kerap berhubungan intim dengan lebih dari satu wanita secara bersamaan. Perilaku menyimpang ini dilakukan setelah ia dan pengikutnya mengkonsumsi aspat, yang belakangan terungkap adalah narkoba jenis sabu. Kegiatan ini diperkuat dengan pengakuan saksi Reza Arta Mefia yang pernah melihat perbuatan bejat guru spiritualnya. Sementara Dewi Aminah istri Gatot yang diperiksa sebagai saksi mengatakan suaminya sering mengaku sebagai malaikat di pada epokannya. Namun pernyataan ini dibantah oleh pengacara Gatot Brajamusti. Tidak ada peperkuasaan dan tidak ada pelecehan seksual disitu. Tidak ada pengakuan sebagai malaikat, peperkuasaan juga tidak ada. Jadi inilah perbedaannya. Bahwa disitu ini sebagai sebenarnya sudah berteman lama. Nah kemudian tiba-tiba kenapa mereka mengungkap seolah-olah terjadi perbuatan yang duluan itu semuanya. Dalam kasus dugaan pencabulan ini, status Gatot Brajamusti masih sebagai saksi. Status tersangka akan ditetapkan setelah pemeriksaan dan bukti-bukti pendukung digelar di Jakarta. Lalu Rahma Juniadi, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pendiri pada epokan Brajamusti yang diduga melakukan penyimpangan ajaran agama setelah ditangkap karena kasus narkoba. Setelah penangkapannya, dua orang wanita mengaku sebagai korban tindak asusila yang dilakukan oleh Gatot dan istrinya Dewi Amina. Menurut penyidik Polda Metro Jaya, Gatot dan sang istri telah mengakui tindakan tersebut. Sotak anggapan adanya ajaran menyimpang di pada epokan tak bisa terelakkan. Belakangan Reza yang juga diduga sebagai saksi perbuatan Gatot juga melaporkan guru spiritualnya itu atas tuduhan penipuan. Dia mengaku selama ini tak mengetahui bahwa asfad adalah narkoba. Bagaimana atas tuduhan-tuduhan dari Citi Pak? Ada bantahan enggak? Jadi ada komentar soal tuduhan terhadap Bapak Pak? Iya, diakuin nonton. Yang dua orang, cipu sama Allah. Iya, diakuin dengan dia berhubung. Diakuin gitu? Iya. Terus perantara dari istrinya sendiri ada? Ada istrinya juga. Ada sama Reza? Iya, gue juga. Atau nantinya akan dipanggil dan minta ikutang? Masa siapa? Si Reza sama istrinya. Sudah-sudah. Kira-kira Reza bisa terserat kasusnya juga? Enggak, dia sebagai perubatan. Korban semuanya? Semuanya perlu dua korban. Termasuk istrinya kemungkinan akan menjadi terserat, kan? Iya, pastinya. Itu apa yang menguatkan kemudian si Dewi ini? Perannya seperti apa? Perannya semua. Dia dikasih kuat. Dia sama-sama mengajak para korban. Dia karena pengaruh asfad. Sudah bawa apa aja, Pak? Mungkin yang mau dilaporin, ada beti-beti. Aduh. Gue ngelaporin apa, Pak? Hari ini saya datang untuk melaporkan maskeran. Yang selama ini saya ketahui itu adalah istimulat untuk ada makanan untuk kesehatan. Dan juga pengaruh maskeran dan sebagainya yang tidak mengandung jarak adiktif sama sekali. Selama ini sudah ternyata, berdasarkan gambar kejadian kemarin, saya baru tahu bahwa setelah ada pemeriksaan darah dan rambut, bahwa ternyata itu sudah ada terpapar di tubuh saya. Saya merasa dirugikan mungkin secara pasti tidak terlalu besar, tidak, tidak besar, Pak. Tapi lebih kepada moral ya. Maksudnya, ya, karena setelah ini terjadi semua kan simpang siur berita bermunculan, macam-macam. Saya jadi dianggap, wah, sedangkan memakai berat, apa, terus, dan itu, wah, begitu banyak hal yang... Jadi gambarannya saya begitu buruk. Inna nilai wa inna nilai wa jiru, ya, saya juga nggak bisa bilang bahwa saya orang baik, atau saya orang dengar, atau saya tidak salah, tidak demikian, tidak namun. Memang ini saya benar-benar tidak tahu, karena saya tidak pernah mengkonsumsi hal seperti itu dimanapun. Ada istri yang juga ikut juga. Terus sama Reza? Ikut juga. Atau nantinya akan dipanggil juga yang minta ikut tangan. Siapa? Si Reza sama istri. Sudah, sudah, sudah. Oh, sudah. Kita kira Reza bisa tersarap kasusnya juga? Enggak, dia sebagai korban sementara. Korban sementara? Sementar baru dua korban. Permasuk istrinya mungkin akan menjadi tersarap, Pak. Iya, pastinya. Itu apa yang menguatkan kemudian si Dewi ini? Perannya seperti apa? Perannya sebut. Dia dikasih kuatnya. Dia sama-sama mengajak para korban. Dia karena pengaruh asfok. Udah bawa apa aja, Pak? Mungkin yang mau dilaporin ada betik-betik. Mbak, ngelaporin apa, Pak? Hari ini saya datang untuk melaporkan masalah dikuang. Bagaimana memilai asfok yang selama ini saya bisa diketahui. Itu adalah kesimpulan untuk makanan, untuk kesehatan, dan juga untuk makan baksa-baksa yang tidak mengandung zat adiktif sama sekali. Selama ini sudah ternyata, berdasarkan keadaan kejadian kemarin, saya baru tahu bahwa setelah ada pemeriksaan darah dan rambut, bahwa ternyata itu sudah ada terpapar di tubuh saya. Saya merasa dirugikan mungkin secara mati tidak terlalu besar, tidak tidak besar lah ini. Tapi lebih kepada moral ya. Maksudnya, ya, karena setelah ini terjadi semua kan simpang siur berita bermunculan, macam-macam. Saya jadi, enggak enggak, wah, sedangkan memakai berat, apa terus, dan itu, wah, begitu banyak hal yang, jadi gambarannya saya begitu buruk. Ini adalah, ini adalah, ini adalah, ini adalah saya juga enggak bisa bilang bahwa saya orang baik, atau saya orang benar, atau saya tidak salah, tidak demikian, tidak. Namun, bahwa ini, saya benar-benar tidak tahu, karena saya tidak pernah mengkonsumsi hal seperti itu, dimanapun. Di lain kisah, terkait masalah hukum, Preza Artamevia ditemani tim kuasa hukumnya, siang kemarin mendatangi sentra pelayanan kepolisian Polda Metro Jaya, untuk melaporkan Gatot Meraja Musti, dengan tuduhan dugaan penipuan. Pasal 378 dengan ancaman di atas 5 tahun penjara, itulah ancaman yang akan diterima Gatot, andai laporan Reza terbukti. Dari kawan menjadi lawan, seperti inilah ungkapan yang cocok bagi hubungan Reza dan Gatot saat ini. Reza yang dahulu selalu mendukung, dan menghormati matan guru spiritualnya selama bertahun-tahun, ini justru akan menjadi lawan di meja hukum. Reza merasa selama ini telah dibohongi, terkait urusan zat terlarang yang disebut Gatot sebagai asmat. Ma'an-ma'an, ma'an, 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 ma'an. Ma'an, 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 ma'an. ...sudah bawa apa aja Pak Binti yang mau dilaporin ada bukti-bukti. Ma'an, 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 ma'an. Hari ini saya datang untuk melaporkan masalah nipuan Di mana mengenai aspat yang selama ini saya ketahui itu adalah Stimulan untuk kesehatan dan juga untuk makanan bangsa gaib dan sebagainya Yang tidak mengandung zat adiktif sama sekali selama ini Dan ternyata berdasarkan kejadian kemarin Saya baru tahu bahwa setelah ada pemeriksaan darah dan rambut Bahwa ternyata itu sudah ada terpapar di tubuh saya Cukup lama berarti selama ini yang saya ketahui aspat berarti bukan Berarti itu bukan, saya melaporkan hal itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!